Intro Teknologi konstruksi perumahan revolusioner Tiongkok siap merevolusi pasar perumahan Pada bulan November 2019, dilaporkan bahwa Tiongkok berhasil membangun 20.000 tempat tinggal di Afrika hanya dalam waktu 3 hari saja Prestasi luar biasa ini menunjukkan kemampuan Cina dalam mengubah berbagai aspek kehidupan di Afrika melalui metode konstruksi inovatif mereka Meskipun tembaknya mustahil untuk membangun satu rumah dalam kurun waktu sesingkat itu Cina telah menguasai teknik konstruksi rumah unik yang memungkinkan pembangunan ribuan rumah dengan sangat cepat Pendekatan inovatif ini mempunyai potensi untuk mengatasi krisis perumahan dan memberikan solusi yang sangat dibutuhkan Sebagai pengakuan atas pencapaian luar biasa ini, puluhan ribu warga Tiongkok berkumpul untuk merayakan selesainya pembangunan rumah-rumah tersebut Yang akan segera menjadi tempat terlindungan bagi para tunawisma Selain itu, Afrika Selatan baru-baru ini memulai proyek perkotaan berskala besar yang pertama Dan terbesar yang semakin menyoroti dampak teknologi konstruksi pembangunan perumahan Cina Pembangunan proyek tersebut membutuhkan anggaran sebesar 5 triliun Yang akan berlokasi di atas lahan seluas 497 hektare Pesatnya perkembangan Tiongkok telah mengejutkan penduduk setempat di Afrika Namun diakui secara luas bahwa Afrika Selatan memiliki perekonomian terkuat di dunia Namun kurangnya perumahan di Afrika Selatan saat ini memberikan dampak negatif yang besar terhadap perekonomian negara tersebut Afrika secara keseluruhan, secara aktif berupaya menuju urbanisasi Dengan sekitar 472 juta orang tinggal di wilayah perkotaan di seluruh benua Afrika Kedati Afrika Selatan merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di Afrika yakni Selatan Nigeria Tetapi masih terdapat kesenjangan kejayaan, kekayaan yang besar, dan kehidupan yang penuh kesulitan bagi mereka yang berada di lapisan bawah Masih terdapat sejumlah besar orang di Afrika Selatan yang tidak mampu membeli rumah Meskipun terdapat pembangunan 3 juta rumah sejak tahun 1994 Sekitar 14 persen penduduk di Afrika Selatan adalah Tunawisma Dan banyak diantaranya yang hidup dalam kemiskinan di jalanan Statistik menunjukkan bahwa sekitar 100 ribu orang pindah ke Johannesburg di Afrika Selatan setiap tahunnya Sehingga semakin memperburuk kekurangan perumahan Bahkan di Gauteng, wilayah terkait di Afrika Selatan, terdapat kekurangan perumahan bagi pekerja infrastruktur Hal ini terutama disebabkan oleh besarnya populasi di benua itu dan pesatnya urbanisasi yang menyebabkan krisis perumahan yang serius Afrika Selatan telah menjajaki solusi inovatif seperti rumah cetak tiga dimensi untuk mengatasi masalah ini Kendati rumah-rumah ini dapat dibangun lebih cepat, biayanya masih sangat mahal Bagi sebagian besar masyarakat Afrika Selatan, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan yang sangat kecil Oleh karena itu, metode konstruksi tradisional tentu masih sangat dibutuhkan Sayangnya, pembangunan rumah baru membuat keluarga penghasilan kecil pada posisi yang sangat sulit Karena mereka kesulitan untuk membayar rumah baru yang baru dibangun itu Untuk mengatasi kekurangan perumahan, Afrika Selatan telah meminta bantuan dari Tiongkok untuk membangun lebih banyak rumah Sebuah perusahaan Tiongkok untuk pertama kalinya menggunakan teknik pembangunan pripabrikasi Untuk membantu memenuhi permintaan perumahan-perumahan rumah di Afrika Selatan Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Afrika Selatan dan Tiongkok untuk membangun total 20 ribu rumah Tempat tinggal model ini dibangun di Tiongkok hanya dalam waktu 3 hari saja Sehingga mempercepat proses konstruksi dan mengurangi biaya tambahan Setelah selesai dibangun, penduduk setempat di daerah itu sangat gembira Saat melihat karya seni ini yang terdiri dari ruang tamu, kamar mandi dan 2 kamar tidur Model rumah seluas 40 meter persegi ini juga dilengkapi dengan energi surya Sehingga membantu penghuni yang menggunakan listrik tanpa beban Meskipun gaya rumah ini mungkin umum bagi banyak orang Bagi sebagian orang Afrika Selatan mungkin dianggap lebih seperti villa Meski berukuran kecil, rumah-rumah ini ramah lingkungan dan cukup luas Untuk ditinggali satu keluarga dengan nyaman Nah sobat, itulah tadi teknik konstruksi tak masuk akal Cina yang membangun rumah dalam waktu singkat Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar